Pemirsa terkait viralnya ruang kelas SD Negeri 310 Merangin yang hanya beratapkan terpal, Dinas Pendidikan Merangin berjanji akan melakukan pembangunan ruang kelas di tahun 2020. SD Negeri 310 Merangin yang berada di desa Tunggul Bulin, Kecamatan Tabir Ilir, beberapa hari ini viral di media sosial dan menjadi buah bibir di Kabupaten Merangin. Pasalnya dua kelas, yakni kelas 1 dan 2, harus belajar di ruangan yang bangunan seadanya dengan beratapkan terpal. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Merangin turun langsung ke SD tersebut, dan melihat langsung proses belajar mengajar di sana. Dinas Pendidikan tidak menapik bahwa dengan jumlah siswa yang banyak, dan SD tersebut masih baru dibangun tentu saja sangat kekurangan ruang belajar mengajar. Dinas Pendidikan juga memberi apresiasi kepada komite dan warga setempat, yang mau membantu proses belajar mengajar walaupun dengan ruang kelas seadanya. Dengan spontanitas membantu untuk bisa anak-anaknya belajar, yaitu salah satu ruangan walaupun sifatnya sementara. Kami mengapresiasi sepenuhnya. Niat baik daripada orang tua murid sudah membangun walaupun sederhana. Dan insya Allah ini kita bangun di 2020 lewat dana DAK kita.